Halo teman-teman, ini adalah materi Bahasa Korea Level 1, Pertemuan ke-6. Hari ini temanya adalah mengenai Nalca wa Yowil. Nalca ini artinya tanggal, Yowil artinya hari, Wa artinya dan. Untuk parem atau pelakalan, ini ya Rabun sebenarnya sudah pernah belajar ya, yaitu mengenai bacim atau konsonan yang berada di bawah. Ini ada tujuh bentuk konsonan. Nah, di sini ya Rabun, boleh dimantapkan lagi cara bacimnya. Oke, kita coba baca teks berikut bersama-sama ya. 자, 오늘 5시에 친구를 만납니다. 친구 집에 갑니다. Nah, di sini ada beberapa bacim, ya konsonan yang berada di bawah, yang dia tetap dibaca seperti huruf awal, ada juga yang dibacanya berubah gitu ya. Nah, tapi konsep dasarnya kalau mereka bertemu sama vokal selanjutnya, mereka akan tetap dibaca seperti awal, kayak biasa gitu ya. Nah, di sini dibacanya real, ini karena tidak ada vokal di sampingnya, dibacanya sesuai bacim ya, bacim te. Kalau ini, ini tetap dibaca B karena dia naik ke samping di sini, soalnya adanya vokal. Nah, terus ya Rabun, perhatikan, ini ada juga tata baca yang biap ketemu sama Nian, malah dibacanya miyem ya. Jadi, bukan habnita, tapi hamnita. Nah, ini juga. Ini bukan dibaca bacimka, kenapa? Karena dia naik ke atas. Ini ada vokal, jadi wokheso, tetap dibaca seperti kh gitu ya. Wokheso. Nah, kita lihat coba sekilas artinya, ya Rabun tidak perlu pusingin dulu tata bahasanya ya, nanti kita akan belajar setelah ini. Nah, hari ini saya bertemu teman pada jam 5. Nah, saya pergi ke rumah teman. Nah, kami melakukan komputer alias melakukan sesuatu atau bermain komputer dan mengerjakan tugas di kamar, di kamar temannya. Kemudian, orang tuanya teman saya, dia memasak di dapur. Nah, kemudian kami melakukan makan malam, alias kami makan malam. Nah, siksa, rilhata, ini sama seperti mokta ya, ya Rabun. Conyoke, moksemita, itu sama. Nah, kita makan malam di rumah teman. Nah, kita akan coba bahas ya, untuk rata bahasanya setelah ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, di sini ada yoyl. Yoyl, artinya hari. Jadi, hari dalam bahasa Korea, ya Rabun tinggal hafalkan satu suku kata bentuk di awal, kemudian ditambahkan yoyl setelahnya. Contoh, minggu. Ini ada yoyl, digabung sama yoyl. Jadi, kalau bahasa Korea-nya hari minggu, i-ryo-il. I-ryo-il. Nah, ini ya Rabun, hati-hati bacanya, jangan il-yo-il ya. Kenapa? Nanti bacanya jadi i-ryo-il. Oke, jadi bacimnya yang di bawah sini, ini naik ke atas ya. Bacim-o-il. Jadi, karena di sini ya, bacimnya naik ke atas, jadi i-ryo-il. Terus, kalau hari Selasa, berarti war sama yoyl, jadinya war-ryo-il. Bacanya bukan war-yoyl, tapi war-ryo-il. Oke, war-ryo-il, itu hari Selasa, berarti hari, oh maaf, hari Senin. Hari Selasa berarti huwa dengan yoyl, jadi huwa-yoyl. Kemudian hari Rabu, su-yoyl. Hari Kamis, mo-gyoyl. Hari Jumat, kem-yoyl. Hari Sabtu, to-yoyl. Nah, berhubung di sini yoyl-nya itu adalah berawalan vokal, jadi pokoknya yang ada bacimnya di bawah ini ya Rabun, itu selalu bacanya langsung nyambung ke atas ini, gitu ya. I-ryo-il, war-ryo-il, wa-yoyl, so-yoyl, mo-gyo-il, ke-myo-il, to-yoyl. Nah, itu adalah nama-nama hari. Kemudian kita coba masuk ke angka. Nah, Rabun perlu ketahui bahwa dalam bahasa Korea, mereka menggunakan sistem angka. Yang pertama, angka Cina. Han-cao, su-sa, han-cao, su-ca. Nah, yang satunya lagi, go-yo-su-ca. Go-yo-su-ca atau su-ca, sama ya. Nah, bedanya apa? Kalau han-cao-su-ca, kata bilangan Cina, go-yo-su-ca, angka asli Korea. Angka murni dalam bahasa Korea. Nah, dua-duanya ini digunakan dalam keseharian, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau han-cao-su-ca, biasanya dia identik dengan penomoran. Penomoran. Entah nomor, tanggal, gitu ya. Kemudian nominal, uang, kemudian ukuran. Nah, ini pakai angka singa. Oh ya, sama telpon juga ya. Nomor telpon, nomor lantai. Nah, jadi pokoknya yang sifatnya nomor. Rumah, bus. Nah, terus kalau yang angka asli Korea, ini identik dengan penjumlahan. Penjumlahan itu bukan yang satu tambah satu ya, tapi adalah jumlah barang yang bisa dihitung. Yang unitnya jelas gitu ya. Misal satu buah, dua ekor. Jadi kayak misal barang, kemudian binatang, kemudian umur. Nah, ini pakainya angka asli Korea. Tapi hari ini kita akan coba fokus ke satu angka dulu, karena tema kita mengenai tanggal. Nah, tanggal itu pakainya angka Cina. Perhatikan ya, Rabun. Ini ada angka, di bawahnya adalah cara bacanya. Kita mulai dari angka satu ya, Rabun. Silahkan ikuti ya. Dari angka satu sampai angka sepuluh. Il. I. Sam. Sa. O. Yuk. Sil. Pal. Ku. Sip. Ya, Rabun. kunci dalam angka Cina, angka Sino, ya, atau angka Sino. Angka Sino ini kuncinya ada di angka satu sampai sepuluh. Kalau ya Rabun sudah menguasai angka satu sampai sepuluh, ya Rabun akan bisa menguasai sampai seratus. Oke. Kenapa? Karena angka Sina ini, angka Cina ini, jadi kayak, buang karpasan aja. Kayak kita misal, dua belas berarti sepuluh tambah dua. Jadi tidak ada angka atau bahasa yang lain. Nah, contohnya gimana? Di sini sebelas. Sebelas itu dari angka apa ya Rabun? Angka sepuluh tambah satu kan ya. Sepuluhnya adalah sip, satunya adalah il. Jadi sebelas itu disebutnya sibil. Oke, sibil. Terus kalau dua belas gimana? Dari angka sepuluh ditambah dua. Jadi sibil. Sib sama isibi. Hati-hati. Pokoknya kalau yang depannya ada vokal, ini dibacanya naik ke atas. Sibil, sibil. Tiga belas. Nah, tiga belas itu kan sepuluh ditambah tiga. Jadi sibsam. Sibsam. Empat belas, sibsa. Lima belas, sibo. Enam belas, simnyuk. Nah, hati-hati. Ini bacanya bukan sibyuk ya. Nah, ini dibacanya kalau ada biyuk ketemu sama yuk, maka dibacanya seperti em dan nyuk. Oke, berarti kita akan baca seperti apa? Sibyuk, cara baca yang benar adalah simnyuk. Simnyuk. Kemudian angka tujuh belas, sib sama cil jadinya sibcil. Oke, angka delapan belas, sibal. Oke, ini hati-hati mengucapkannya ya. Harus ada pa-nya ya, Rebun. Sibal. Oke, karena kalau tidak ada pa-nya ya, Rebun bilang sibal, itu, sorry, itu makian ya, tidak bagus ya. Selanjutnya, ada angka sembilan belas, berarti sibku. Dua puluh. Nah, dua puluh ini dari mana? Dari angka dua, ditambah puluh. Jadi, isib. Nanti kalau tiga puluh gimana? Tiga ditambah puluh, sam sib. Empat puluh, sa sib. Lima puluh, o sib. Enam puluh, yuk sib. Tujuh puluh, cil sib. Lapan puluh, pal sib. Sembilan puluh, kusib. Seratus? Nah, seratus bukan sib-sib ya, tidak ada sib-sib. Kalau seratus, kita lihat merujuk ke sini ya, Rebun. Nah, seratus itu bahasa Koreannya, beg. Oke, beg. Nah, jadi, gampangnya, kalau angka sino atau angka sina, ini ya Rebun tinggal ngikutin ejaan sesuai kita bahasa Indonesia-nya. Contoh, misal kita pengen bilang, tiga puluh lima. Yaudah, kita jabarkan. Tiga, ya, tiga puluh, lima. Tiga-nya berapa? Sam. Puluh-nya sib. Lima-nya u. Jadi, sam sib-sibo. Itu tiga puluh lima. Oke, jadi, contoh lagi misal, kita pengen bilang enam puluh sembilan. Pas. Enam puluh sembilan. enam puluh sembilan. Enam yuk. Puluh sib. Sembilan kub. Yuk sib-kub. Oke, seperti itu. Yang penting, ya Rebun hafal dari angka satu sampai sepuluh, ya. Il i samsa o yuk silp hayu kusip. Nah, nanti ketika materi tentang jual beli, ya Rebun juga harus menggunakan angka-angka lain yang lebih besar, ya, seperti misal ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan sebagainya, sampai ke ujung sini, ya. Sampai, sampai paling bawah, gitu ya. Tapi sekarang ya Rebun silahkan fokus hafalkan dulu sepuluh angka, supaya apa? Supaya bisa mudah dalam menyebutkan tanggal dan nomor lain yang lebih sederhana atau lebih kecil. Oke. Nah, di sini tadi disebutkan kalau contoh penggunaan kata Sino Korea itu bisa diletakkan pada tanggal maupun nomor telepon. Contoh kita pengen bilang tanggal, hari ini tanggal 15 Februari. Ya Rebun, perlu diketahui bahwa urutan tanggal dalam Korea itu diawali dari tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Tahun ini punya satuan nyon, bulan satuannya wol, tanggal satuannya il. gitu ya. Jadi nanti sebelumnya ini ya Rebun boleh masukkan tahunnya, kemudian bulannya, kemudian tanggalnya. Nah, jadi bla 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 nyon, bla 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 wol, bla 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 il. Nah, seperti itu nanti urutannya. Oke. Nah, kita lihat di sini, hari ini tanggal 15 Februari. Bahasa Korean yang hari ini adalah onerun. onerun. Hari ini itu 15 Februari, berarti kita mulai dari Februari, Februari. Bulan 2. Nah, di Korea untuk nama-nama bulan, itu pakai angka, terus tinggal ditambahkan satuan wolnya ini ya. Jadi tidak pakai Februari, Maret, nggak pakai nama, tapi pakai angka. Angka penormoran sesuai bulan. Februari kan bulan 2 ya. Jadi nanti masukkan bulan 2, terus pakai satuannya wol. Nah, 2 tadi dalam bahasa Korea, i, jadinya onerun, i wol. Kemudian tanggal 15, tanggal satuannya il, kita tinggal sebut angka 15, jadinya si bo. i wol, si bo wil. Perhatikan penulisannya ya Rabun. Kalau ditulis dalam bentuk angka, di sini angka sama satuan bulan dan tanggalnya itu digabung, tidak pakai spasi. Tapi kalau ditulis, dijabarkan dalam hanggel, angka, spasi, bulan, spasi, tanggal, spasi, satuan tanggal, hari. Jadi gitu ya. Kalau dalam bentuk hanggel, dia harus pakai spasi. Tapi kalau dalam bentuk angka, dia langsung nyambung. Kecuali ininya ya, bulan sama tanggalnya aja yang dipisah. Jadi onerun, i wol, si bo yir imita. Si bo yir imita. Selanjutnya untuk nomor telpon. Nah, nomor telpon ini ya Rabun, bacanya tidak perlu pakai puluhan ratusan, tapi langsung satu-satu-satu-satu gitu bacanya ya. Nomor telpon saya. Nah, bla-bla-bla saya. Ini kalau bahasa Inggris kayak my gitu ya. My phone number. My ini dalam bahasa Korea pakainya J. Oke. J, nomor telpon, chona, chona, phono. Chona ini artinya telpon, phono ini artinya nomor. Nah, ini partikel buat subjek topik ya. Jadi, chona, phono, nun. Nah, lalu tinggal sebutkan angkanya. Jadi, kalau kita sebutkan il-sam-gu-e. Loh, kok ada e? Nah, jadi untuk tanda strip dalam pencatatan atau penulisan nomor telpon, itu dibacanya e. Tulisannya e-li, tapi ya Rabun akan membacanya seperti e. Jadi nanti, il-sam-gu-e, i-par, cil-e. Nah, cil-e disini disambung langsung jadi cire. Karena bacanya naik ke atas ya. I-par, cire. Baru lanjut. Sa-mil-gu-o-bon-im-ni-ta. Disini ya Rabun ketika menyebutkan nomor telpon, pakai belakangnya im-ni-ta ya. Im-ni-ta. Jadi, ce-cona bono nun bla-bla-bla-bla-im-ni-ta. Mau pakai bon juga boleh. Bla-bla-bla-bla-bon-im-ni-ta. Jadi nomor telpon saya adalah sekian. Jadi, ce-cona bono nun il-sam-gu-e, i-par, jire, samil-gu-wo-im-ta. Oke. Oh ya. Untuk nomor telpon, kalau angka kosong, disini ya Rabun perhatikan, disini ada angka nol, itu bisa pakai yong atau gong. Nah, sebenarnya angka asli Cina itu yong. Kalau gong itu sebenarnya angka, oh sorry, angka sino Korea itu pakai yong. Sebenarnya gong itu angka asli. Tapi disini kalau dalam penyebutan nomor telpon, misalnya kita kan biasanya orang Indonesia bilangnya, nomor saya adalah 081234 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 gitu. Kosong disini kita pakainya gong. Jadi gong, par, i, re, i, rie, baru, 3, 4, 5, yu, ge, 7, 8, 9, gong-im-ta. Atau 7, 8, 9, gong-pon-im-ta. Ini juga boleh. Jadi kalau untuk tanggal, kita tetap pakai belasan puluhan, tapi kalau untuk nomor telpon, kita bacanya satu per satu. Selanjutnya, kosa-kata yang berkaitan dengan tanggal yang lain ya Rabun. Tadi ya di awal sudah ada satuannya, nyon, woril. Si, ini sebenarnya adalah waktu ya, bukan tanggal. Kita lihat nama-nama bulan. Nah, nama-nama bulan disesuaikan dengan angka urutan bulan tersebut. Oke, kita mulai dari Januari. Rabun, perhatikan disini angkanya akan dibaca sesuai angka Sino Korea yang tadi barusan kita bahas ya. Jadi, kita lihat Januari, Januari, Irwal, Februari, Iwal, Maret, Samwal, April, Sawal, Mei, Owol, Juni, Yuwal, Juli, Tierwal, Agustus, Parwal, September, Kuwal, Oktober, Si, Yuwal, November, Sibirwal, karena dia angka A11 ya, jadi Sibil, Sibirwal, tapi R-nya naik ke atas Sibirwal, jadinya, bukan Sibilwal ya, ini dibacanya R. Kemudian Sibirwal, nah, mungkin nyara burun bertanya-tanya ya, loh Sam, bukannya ini harusnya Yuk ya, Yukan 6, ini juga 10 harusnya Sib gitu ya, nah, tapi untuk dua ini, ini ada pengecualian ya Rabun, jadi kalau untuk bulan 6 dan 10, ya Rabun harus bacanya Yuwal dan Siwal, oke, kita coba lihat cara baca tanggal dan hari, di sini ada tanggal 23 Agustus, hari Sabtu, nah, berhubung tanggal itu dimulai dari tahunnya dulu ya, tahun, bulan, kemudian tanggal, kalau di sini tidak ada tahun, berarti kita langsung masuk ke bulan, bulan Agustus, berarti Parwar, Parwar, Isipsam, kenapa Isipsam? 23, Isipsam, Mir, kemudian harinya, Toyo, 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 yi, Rim, Nita, jadi kita mulai dari bulannya dulu, nah, di sini bulan 10, berarti bacanya, Siwal, Iril, bacanya bukan il-il ya, tapi langsung disambung, Iril, Suyo, yi, Rim, Nita, Saibon, nomor 2, berarti, berarti nomor 2, Owol, Simnyugil, Simnyugil, bacanya bukan Sibiuk, tapi Simnyug, ya, Simnyugil, harinya, Kemyo, Rim, Nita, oke, lanjut, Yu, War, Sibir, bacanya bukan Sibir-il, tapi langsung disambung, Sibir, Mukyo, Rim, Nita, selanjutnya, nomor 4, berarti, Sibi, War, Sip 10, I2, jadi 12, Sibi, War, nah, kalau 20, 2-nya duluan, Isib, I, Sibi, War, Isibil, Irio, Irim, Nita, Nanti, untuk satuan tanggal, Il, yang di belakang ini, ya, Rabun, harus dibacanya gabung, sama tanggal yang di depan, ya, harus digabung, jadi, bacanya berlaku, Iril, Sibiril, Simnyugil, gitu ya, oke, terus, hari-harinya, berarti kalau disini, Toyoyo tadi, hari Sabtu, berarti 23 Agustus, Sabtu 23 Agustus, kalau disini, Rabu 1 Oktober, Jumat 16 Mei, Kamis 11 Juni, dan hari Minggu 20 Desember, ada lagi kosa kata yang berkaitan dengan waktu, ya, waktu disini, contoh hari ini, bahasa koreanya, Onel, nah, kalau besok, Neil, kalau kemarin, Oce, terus kemarinnya lagi, dua hari yang lalu, atau sebelum-sebelumnya, Kejoke, Kejoke, lalu untuk besok lusa, dua hari kemudian, pakenya More, nah, untuk hari ini, Onel, kalau kita berangkat ke Pekan, Minggu, ya, Minggu ini, atau Pekan ini, Ibon Ju, Ju itu artinya Pekan, Ibon artinya kali ini, ya, Ibon Ju, bulan ini, Ibon Tal, itu juga satuan bulan, Ibon Tal, kalau tahun, nah, tahun kita nggak bisa pakai Ibon Nyon, ya, meskipun Nyon itu adalah satuan tahun, tapi kalau tahun ini, Yerebon bisa mengucapkannya dua, dua versi, Ore, versi bahasa Korea asli, atau, Kemnyon, versi, kata Sino, Cina, Sino-nya ya, Sino Korea, adaptasi dari bahasa Cina, Ore, atau Kemnyon, Ore, atau Kemnyon, nah, ini yang, kali ini terjadi, ya, kalau misal ke depan, minggu depan, berarti Yerebon tinggal ganti pakai Daum, Ibonnya ganti dengan Daum, tambah Ju, Daum Ju, minggu depan, berarti kalau bulan depan, Yerebon ambil Dalnya, Daum Dal, tahun depan, ambil He-nya, jadi Daum He, nah, tapi kalau untuk kata Sino Korea-nya, Nenyon, nggak bisa Daum Nyon, tidak ya, Daum He, atau Nenyon, lalu untuk, minggu lalu, Jinan, Jinan ini artinya yang telah berlalu, jadi Jinan Ju, minggu lalu, berarti kita tinggal ambil Dalnya, jadi Jinan Dal, bulan lalu, lalu Jinan He, tahun lalu, He-nya masih sama tahun ya, kemudian kalau kata Sino Korea-nya, Changnyon, nah, ini bacanya bukan Jagnyon, tapi Changnyon, Changnyon artinya tahun lalu, nah, kemudian dalam satu minggu, Yerebon, dibagi ya, Senin sampai Jumat, itu adalah hari kerja, kemudian Sabtu minggu, akhir pekan, nah, jadi kalau untuk hari kerja, ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, itu disebutnya, Pyongil, Pyongil atau Jujung, Pyongil ini kata asli Korea, Jujung ini kata Sino Korea, dari Cina ya, Jujung, kalau weekend, weekend Jumal, Jumalnya ini mengarah ke pekan ya, mal ini artinya akhir, selanjutnya, misal kita pengen tanya, eh, hari ini tanggal berapa ya, hari ini bahasa Korea ini adalah, Oner, Oneri, atau boleh Onerun, Myodual, Myodcirinika, nah, di sini ya Rabun, ada, bentuk Cha, kalau biasanya Cha itu dibacanya Te, ya, Te, tapi untuk kata Myod, itu dibacanya seperti Myod, Myod, sehingga, di sini, bacanya bukan Myodual, atau Myodual, tapi, seolah-olah seperti Myodual, 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 Myod ini artinya berapa, bulan, Wall artinya bulan, jadi ini bulan berapa, kalau kita bahasanya itu kayak bulan apa, gitu ya, nah, berhubung Korea, pakenya bulan itu pakai angka, makanya dia nanya, angka berapa, bulan berapa, Oner, Myodual, 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 Myodual ini artinya tanggal, Myodual, tanggal, berarti, hari ini, tanggal dan bulan berapa, Myodual, jadi bukan Myod, Myod ini ditambah Il ya, tapi, Myod, Sil, Oke, Oneri, Myodual, 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 hari ini, bulan berapa, dan tanggal berapa, hari ini, bulannya, bulan 10, tanggalnya, kita lihat, Oner, Oner, hari ini, Oke, berarti, hari ini tanggal 2, berarti, kita bisa bilang, Si, Wall, Angka 2, I, berarti, I, I, Rimnita, Si, Wall, I, Rimnita, terus, kita pengen nanya, hari apa, gitu ya, Busun, Yo, Year, jadi, kuncinya ada 2, Myod, Rimnika, Busun, Yo, Rimnika, tanggal berapa, dan hari apa, Busun itu, yang apa, Yo, hari, berarti, hari apa, gitu ya, Busun, Yo, Rimnika, Nah, disini, Onel, itu kebetulan hari Jumat ya, berarti, Kemyo, Rimnika, Kemyo, Rimnika, Nah, mungkin, nyara pun akan nanya, Onelnya kita ganti besok, besok bahasa Korennya tadi, More, ya, berarti, Moreka, Myod, Rimnika, eh, Lusa nanti itu, tanggal berapa ya, nah, kita tinggal lihat, Lusa berarti, Morenen, atau, Moreka, disitu tanggal 3, Oktober ya, Rabun, berarti, World, Samir, Rimnika, Nah, berarti, kalau tanggal 3, Oktober itu, Busun, Yoy, Rimnika, Busun, Yoy, Rimnika, tanggal 3, Oktober itu, hari apa ya, disitu, ternyata hari Sabtu ya, Rabun, berarti, Toyoy, Rimnika, Jadi, nanti akan ada kemungkinan juga yang ditanyakan, bisa jadi minggu depan, bisa jadi weekend, bisa jadi bulan depan, dan sebagainya, makanya, ya Rabun perlu belajar, hapalin juga untuk kata keterangan waktu ini ya, Kita masuk ke tata bahasa, tata bahasa di sini ada partikel wa atau gua, wa atau gua ini ya Rabun tempelkan di dua kata benda yang bersamaan, maksudnya disebutkan bersama atau yang setara gitu ya, jadi ketika misalnya kita nyebutkan dua benda, kita sambunginnya dengan wa atau gua, kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya seperti dan, dan, contoh, kita pengen bilang di kelas itu ada benda, tapi enggak cuma satu, ada dua gitu ya, ada apa, meja dan kursi, bersamaan, berarti kita akan taruh wa atau guanya ini di benda pertama, benda pertama adalah meja, meja bahasa koreanya, cek sang, kursi, ija, berarti kita sebutkan di kelas, kya shire, cek sang gua, nah di sini ya, cek sang gua, ija ga, isem nita, kalau misalnya kita cuma pakai satu, kita akan bilang cek sangi isem nita, ija ga, isem nita, tapi di sini kita sambungin kata bendanya, jadi, cek sang gua, ija, nah di sini, cek sang pakai gua, karena dia ada bacim, berarti aturannya gimana, kalau ada bacim, dia pakainya gua, coba kita balik, ijanya duluan, berarti gimana, ija, wa, bukan gua, karena gua itu untuk yang berakhiran bacim, berarti apa, berarti kalau vokal, bolem, itu pakenya wa, ija, wa, atau misal, ge, wa, tapi kalau ada bacim, cek sang gua, ya, ka bangwa, seperti ini, berarti contoh kedua kita lihat, di sini ada jam, dan tas, ya, yogi, di sini, ada, isem nita, boka isem nita, ada apa, jam, jam ini, shige, shige wa, tas, ka bangi, isem nita, jadi, wa, atau gua, ditaruhnya di benda pertama aja, kalau kita balik, misal, berarti jadinya, yogi, ka bangwa, shige ga, isem nita, jadi, perhatikan dia ada bacim, atau tidaknya, sekarang kita coba lihat, contoh, dewi si, nah, dewi si di sini, berhubung, tidak ada bacim, pakainya wa, dewi si wa, budi si nen, indonesia sarami mita, artinya, dewi, dan, budi, itu adalah, orang Indonesia, contoh kedua, pang, uyurul moksem nita, maknanya, saya makan, tapi yang saya makan, tidak cuma satu, ada temannya lagi, ada pang, ada uyu, kita sambungkan pang, dengan uyu, karena di sini, pang ada bacim, berarti, pang, kwa, jadi, pang kwa, uyurul moksem nita, ibon, 오늘, neiren, sukce ga, opsem nita, sukce, artinya, PR, atau tugas, jadi, saya tidak ada tugas, kapan, hari ini, dan besok, jadi, 오늘, nah, berhubung ada bacim, berarti, 오늘, kwa, neiren, sukce ga, opsem nita, jadi, hari, dimana dia, ada PR, tidak cuma satu hari, tapi, dua hari, kita sambungkan dengan, wa atau gua, oke, saya sambung, saya menyukai sesuatu, apa yang dia suka, tidak cuma satu, ada banana, ada sagwa, apel ya, tanpa banana, di sini tidak ada bacim, jadi, ya Rabun, pakenya, pananawa, sagwaru, cuaham nita, jadi, seperti itu ya, untuk wa atau gua, mudah ya Rabun, partikel berikutnya, ada partikel e, nah, ini beda lagi ya, partikel e, yang dilekatkan, misal, tusokwane, atau, jipe, nah, ini partikel, tempat, partikel tempat, yang artinya di, kenapa, karena, dia ditaruhnya pada kata, tempat, ya, tapi, ada juga partikel e, yang, artinya itu adalah, pada, pada, misal, pada tanggal, lima, pada hari, Rabu, nah, jadi, apa, kalau dia ditempelkan dengan kata waktu, ditambah dengan e, maka dia sebagai, partikel waktu, bukan, partikel tempat, tapi, ya Rabun, perhatikan, ada juga, beberapa kata waktu, yang, tidak bisa ditempelkan, partikel e, jadi, kita tidak boleh pakai, partikel e, ada di kata apa, ini, 언제, gejoke, oje, onur, neil, more, enam kata waktu ini, tidak boleh pakai, partikel e, jadi, nanti, ya Rabun, ketika mengucapkan, oner, jangan sampai, ya Rabun, onere, pada hari ini, tidak boleh, yang benar adalah, oneren, atau oneri, jadi, pakainya, i atau en, itu ya, enen, i, gak, nah, jadi, pakainya itu ya, kalau untuk enam i, selebihnya, misal, tanggal, waktu, kemarin, tahun ini, bulan ini, nah, itu boleh pakai e, kita lihat contoh penerapannya, saya menonton film, kapan, gitu ya, waktunya kapan, hari Sabtu, hari Sabtu, toyoil, pada, toyoire, pada hari Sabtu, yong lo haril pomita, saya menonton film, nah, ingat ya Rabun, SPOK-nya, kalau di Korea, subjek, kemudian, keterangan, nah, keterangan ini, macam-macam, ada keterangan waktu dan tempat, tapi, kalau ada waktu dan tempat, dahulukan waktu, baru, tempat, barulah nanti, langsung ke objek, baru ke, predikat, jadi, misal, kalau di sini, toyoil harus, muncul duluan, kenapa, karena yong lo haril itu adalah objek, dia munculnya di sini, toyoil, keterangan waktu, berarti lebih dulu muncul, toyoire, yong lo haril pomita, pada hari Sabtu, saya menonton film, nah, jadi seperti itu, kalau misal, kita coba, gabungkan dengan nama tempat ya, menonton film di bioskop, gitu, berarti, 저는, toyoire, bioskop, kekjang, atau yong lo haril pomita, nah, di sini lah, ya Rabun pakai partikel tempat, eso, kenapa? karena ada kegiatan menonton, oke, toyoire, kekjang eso, atau yong lo haril pomita, nah, jadi susunannya seperti ini, susunannya, ada aturannya ya, tidak bisa nanti sembarangan, gitu, jadi subjek, keterangan waktu, tempat, objek, baru predikat, kita lihat contoh kedua, ah, selamat menikmati